Intro Warga Lamangan dikerjutkan dengan sesosok bayi mungil yang baru dilahirkan dan dibuang di pinggir jalan raya. Bayi berjenis keramin laki-laki ini kondisinya sudah meninggal di dalam kantong plastik hitam. Diduga bayi tersebut hasil hubungan gelap dan takut diketahui orang, sehingga bayi lahir langsung dibuang. Warga desa Mojo Rejo, kecamatan Modo, Lamangan, dikejutkan dengan pembuangan bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang sudah dalam kondisi meninggal ini dibungkus kreisah hitam dan dibuang di pinggir jalan areal persawahan desa setempat. Warga yang terkejut dengan adanya sesosok mayat baru serta ari-arinya ini langsung melaporkan ke petugas kepolisian. Setelah mendapatkan laporan dari warga, sejumlah petugas dari TNI dan polisi langsung datang ke lokasi kejadian. Bayi yang berjenis kelamin laki-laki ini langsung dibawa petugas ke rumah sakit umum kecamatan Ngimbang, Lamangan, untuk dilakukan autopsi. Menurut Mulyadi, seorang petani di desa setempat, awalnya ia berangkat ke sawah. Saat turun dari sepeda, ia melihat kresek yang berisi potongan ayam milik warga yang jatuh setelah dari pasar. Saat dilihat, ternyata berisi bayi dalam kondisi meninggal. Sepedah di sini, seorang kresek, bukaan didik, tak kira, belum jalan-jalan, kok pasar ceblok, tak kira ayam. Jadi tak wasimaneh, loh kok koyok tangan, jadi tak wasimaneh kok koyok bayi. Jadi aku terus nyegat bucah di sini, gak ada yang gelam. Terus ada yang manis, ada yang buri, ada yang gelam-manis kok tak duduk, malah yang waduk itu sompokan roh bayi yang ini mangung. Takut? Medi, aku gak pedi aku. Terus semen? Terus akhirnya enak wong akeh, roh-roh-roh, akhirnya terus rame. Kasus ini kini ditangani petugas kepolisian Polsek Modo. Diduga bayi tersebut dibuang hasil hubungan gelam, sehingga berniat untuk membuangnya.